Halo Mario Puster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Ya, gue udah pake baju DC ya Yang berarti kita ngebahas mengenai proyek DC kembali Setelah Joker Volitude yang terbuat gue hampir udah kesel sama tuh film Ternyata Matt Trips udah kasih proyek The Penguin yang satu ini Dan hasilnya melalui jauh lebih ngesangkan untuk serial The Penguin yang satu ini cuy Wow, akhirnya kita diberikan sebuah proyek yang se-masterpiece ini Setelah Justice League, Snyder Cut kemarin dan juga film The Batman tahun 2022 cuy Mantap, anjir gue sebagai fans cukup puas mengenai hasilnya Tapi kira-kira seperti apakah penjabberannya? So Mario Puster, let's review this series Halo, apakah Anda mencari protokol sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon Dan juga mau berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece dan masih banyak lagi Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh Hanya tim Mario Angelo Digital Company Pakai ban premium, sablon awet dan juga menggunakan teknologi terkini Proses cepat, rapi dan dikirim aman ke seluruh Indonesia Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD dan juga QRIS So tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di tol kita yang ada di Shopee See you guys Oke, setelah kita menonton serial The Penguin yang satu ini Awal episode, pertengahan, akhir, selama 8 episode ini yang udah gue breakdown di Youtube ini ya Gue merasa puas mengenai serial yang satu ini Bukan cuma puas, dari storytellingnya, cinematografinya, aktornya, naskahnya, bahkan gaya pencertaannya, kesan kelamnya, semuanya dapet banget Gila Gue pikir Matrix hanya bisa membuatkan film Batman yang sebagus itu di film The Batman tahun 2022 Eh ternyata dia bisa bikin semakus itu di serial The Penguin yang satu ini Nah ini mungkin buat kalian yang belum tau ya, The Penguin ini adalah Oswald Copperpot Ini adalah musuh tahun Batman yang ada pada versi komiknya Ditambah lagi, Penguin udah berkali-kali muncul di film live action, bahkan di serial TV-nya sekaligus Penguin yang pertama itu adalah Danny DeVito di film Batman Returns tahun 1992 Yang kedua adalah Penguin versi Gotham series selama 5 season yang diperankan oleh Robin Lord Taylor Yang selanjutnya adalah Colin Farrell yang bermain sebagai Penguin di film The Batman karya Matrix yang satu ini Dan akhirnya lo ciritanya diperpanjang ke serial yang satu ini Ini adalah pencerahan dia sebagai bos mafia tertigi di kota Gotham cuy Akhirnya gue menempatkan sebuah serial yang bertemang seperti Project Godfather dan juga film Sopranos men Anjir, temanya sangat mirip banget seperti itu ya, jadi bertemakan mafia, pembunuhan, pengkhianatan, bahkan Raga sampai sengah-senggol semua para anggota gangster yang ada di kota Gotham tersebut Dan juga semua karakternya itu semuanya memiliki satu kunikan satu sama lain dan akan terhubung dengan Oswald Penguin yang satu ini Dan by the way, gue harus puji kepada aktor Colin Farrell dan juga Christo Molietti yang berhasil merangkan Penguin dan juga Sofia Falcon di serial yang satu ini man Anjir, terutama kepada Christine Molietti yang dimiliki sebagai penjahat si Sofia Falcon Dia pas muncul di serial ini, di awal episode aja, gue bisa melihat dia, itu adalah karakter yang menakutkan dari vibe-nya, dari pengambilan gambarnya, naskahnya, sifat kejamnya Itu pas gue yang pertama kali di episode pertama pas dia nyisa Penguin, itu gue anjir gue merinding mampus sih Sampai akhirnya kita diberikan sebuah origin story bagi Sofia Falcon di The Penguin episode keempat Ini adalah alasan kenapa Sofia itu benci kepada Penguin dan semua suatu anggota keluarga mafia Falcon di serial yang satu ini man Anjir, gue jadi lebih paham mengenai semua backstory-nya, bahkan semua dampaknya apa aja Gue sebagai fans akhirnya jadi lebih paham kenapa Sofia menjadi seperti itu di serial The Penguin yang satu ini man Anjir, ini gue sebagai fanboy DC sangat bangga banget dengan serial yang satu ini Apalagi gue udah kecewa banget dengan film Joker Polydux yang hasilnya udah mengecewakan gue sebagai fans Dan juga gue renyesel berteori liat seperti itu di breakdown sebelumnya, kacau sih Akhirnya kita diberikan sebuah project yang semaster piece ini, ini baru villain, ini baru benar Karena apa? Lagi-lagi men, plot cerita itulah yang utama Dan Joker kedua gagal memperlankan hal itu kepada semua para penonton awam Dan juga kepada para fanboy DC yang suka banget dengan serial Joker Yang terpada film Joker pertama karyatot film kemarin yang utama menang Oscar di berbagai macam media cuy Wajah lah, makanya gue sebagai fans cukup puas mengenai project serial The Penguin yang satu ini Terutama di bagian ending-nya cuy ya Ending-nya sangat gokil banget dan juga gue sebagai fans makin emosi dengan Oz Ice Penguin yang satu ini Dari kecil dia adalah orang yang utama manipulatif, pembohong, dan juga cerdas banget dalam mengatur sebuah strategi Untuk mencetukkan semua lawan-lawannya, bahkan semua kawan-kawannya yang udah membantunya Artinya apa? Artinya ini adalah villain yang sangat monster banget di Batman Universe yang satu ini Dan jangan-jangan kemungkinan Oz ini akan menjadi musuh tanpa Batman di The Batman Part 2 menetang Yang akan siap tayang di tahun 2026 nanti cuy Tiga tahun lagi astaga lama ya Tapi so far gue sebagai fans cukup puas mengenai hasilnya Serial ini akan menceritakan kisah Oswald Kabelpot yang akan mengambil alih dunia kriminal yang ada di kota Gotham Sebagai mafia tertinggi di sana Sesuai pada lor kisah komik aslinya Dimana Penguin ini adalah mafia paling tertinggi di kota Gotham Dan semua para pemerintah, pejabat koru, polisi koru, bahkan semua berbagai macam hakim dan juga jaksa Mereka semua udah disuap oleh Penguin untuk mengambil alih dunia kriminal yang ada di kota Gotham tersebut ya Dan akhirnya Matt Reeves berhasil mencapai impian itu sampai kepada ending tersebut dari Penguin yang satu ini Terutama kepada tangan kanan Os yang bernama Victor Aguilar ini Dari awal dia udah humble dan dia udah berusaha untuk membantu Os telah mencapai impiannya sebagai boss mafia Tapi akhirnya di ending serialnya dia dibunuh oleh Os sendiri tuh bangsat banget sih Aduh Gue gak menyangka men Sumpah gue gak menyangka kalau dia akan dibunuh Hanya karena Vic ini mengatakan kalau Penguin itu udah sebagai keluarganya Pada itu ada sebuah ungkapan yang baik Tapi bagi Os itu adalah sebuah penghinaan yang buat dia bisa lemah Terus semua lawan-lawannya yang ada di kota Gotham tersebut Sampai pada akhirnya dia dibunuh dengan cara dicekik sampai mati man Gue pas tonton final episodenya Brengsek emang Os di anjir Gue makin emosi mengenai actingnya Colifal sebagai Penguin Dengan manipulatifnya, dengan tekniknya sangat licik banget ya Artinya apa? Artinya actingnya berhasil dari mic wajahnya, dari naskahnya, dari improvisasinya Semuanya berhasil dibangun oleh sang sutradara dan juga aktornya itu sendiri Apalagi Colifal ini adalah aktor pemenang Oscar loh Dia udah menang banyak banget kombinasi dan juga udah menangkan berbagai macam penghargaan dalam dunia acting Makanya gak heran kalau misalkan dia berhasil di serial Penguin yang satu ini Gokil! Gue sebagai face makin gak sabar untuk mengenai dia yang akan bertemu dengan Batman di The Batman Part 2 mendatang Apalagi Matt Trips sudah konfirmasi kalau Penguin akan punya peran besar di The Batman Part 2 mendatang setelah serial The Penguin yang satu ini Wow! Gila, gila, gila Ini adalah spin-off Batman terbaik setelah serial datangnya ada pada HBO Max kemarin coy Gila, mantap, mantap, mantap Dan feel hal ini pernah gue rasakan ketika gue menonton film The Batman tahun 2022 karya Matt Trips kemarin coy Gila, 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 gila Gue sebagai fans cukup terpuaskan sekali ya Cukup terpuaskan dan juga gue pas tonton per-episodenya gue gak terasa bosen yang ada gue tuh malah tegang Udah tegang, takut dan juga gue lagi penasaran mengenai bagaimana storynya Oz, bagaimana storynya si Sofia Bagaimana karena gak atap disana Semuanya dibuatkan jauh lebih rapi di serial yang satu ini coy Fixed tahun depan, mereka bisa menang nominasi Oscar sebagai serial DC terbaik di tahun 2024 ini men Gokil, gokil, gokil Let's go! Takut kembali Gotham Tapi, satu hal yang harus kalian tahu Selama Oz berkuasa di Gotham di serial satu ini Kemana kah Batman dan juga Jim Gordon? Ini adalah hal yang gak masuk akal banget Karena mau maaf men, kalau udah ada perang gangster dan juga ada berbang yang macam Yang udah melipatkan kotak yang udah sangat runtuh banget Pastinya Batman akan turun tangan men Karena di edit Batman kemarin itu Si Batman udah mengatakan kalau dia akan menjadi pelindung bagi Kotak Gotham itu sendiri Tapi masalahnya di serial ini Dia tiba-tiba menghilang tanpa arah yang jelas pak Seperti itu ya Tapi by the way, hal itu udah pernah gue bahas di content breakdown dan juga edit explain Mengenai The Penguin serial yang satu ini men Akhirnya, Matrix udah membuktikan kalau project ini bisa berhasil tanpa Batman muncul sekalipun Di serial The Penguin yang satu ini Kira-kira kalau seperti ini Gue jamin sih kalau dia mau bikin serial Joker Atau serial Harvey Dent Ataupun serial Jim Gordon nanti Yang pasti gue sebagai fans cukup berharap mengenai project solo Yang akan dibuatkan oleh Matrix ke depannya cuy Wow, gila nih Dan skornya adalah 8,5 per 10 Anjir Gue sebagai fans cukup terpuaskan mengenai project BC Batman Universe yang satu ini Mantap cuy Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana pendapat kalian mengenai The Penguin series yang satu ini Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya cuy Oke Itu saja mengenai video kali ini Jangan like, komen, dan subscribe Untuk bertukung gue membuat video Menderita menghibur kalian semua Karena gue janji sebisa mungkin Gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ kita juga update Berbagai macam konten terbaru buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas langsung aja Join di grup kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Yang bergabung ke Membership Community Nama aku Amar Angelo Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Wuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax